FEDERASI SEPAK BOLA FETNAM 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 FEDERASI SEPAK BOLA 26 tahun itu Belum diketahui pasti apa alasan artikel yang ada di halaman resmi VFF itu diubah Namun yang jelas pernyataan pemain tersebut sudah hangat di beberapa perbincangan sepak bola tanah air Kabar berikutnya kini datang dari FEDERASI SEPAK BOLA FETNAM Ya, wakil FEDERASI SEPAK BOLA FETNAM Teran Antu mendadak bercerita soal kesulitan yang dihadapi timnas Vietnam jelang melawan timnas Indonesia di koleksi Piala Dunia 2026 Zona Asia ini Baru-baru ini menjelang laga pertama melawan timnas Indonesia Teran Antu bercerita soal persiapan timnas Vietnam Yang menjelaskan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan Felipe Tausir sebagai pelatih sekuat timnas Vietnam Teran mengaku bahwa timnas Vietnam kini mengalami kesulitan karena badai cedera yang mereka alami Dengan begitu, mereka harus benar-benar ekstra keras untuk menjadikan solusi bagi timnya saat ini Para pemimpin federasi sepak bola Vietnam dan pelatih kepala Tausir mengandakan pertemuan untuk membahas tim nasional Vietnam Kata Teran, dilansi dari halaman VFF Kita dapat melihat bahwa tim Vietnam tengah kesulitan karena banyak pemain yang sedang cedera Ucap Teran Antu Mantan pelatih timnas Thailand, Kian Tisuk Senamuang mengungkapkan dirinya dengan senang hati melepas dua pemain andalannya ke timnas Vietnam Untuk mendapi timnas Indonesia di kelasi piala dunia 2026 ini Kedua pemain itu salah satunya adalah Ngoyeng Kuan Hai Kian Tisuk sendiri saat ini melatih klub asal Vietnam Kian Tisuk sendiri saat ini melatih klub asal Vietnam Total ada 8 pemain yang dilepas untuk bergabung dengan skuad timnas Vietnam Saya mendoakan tim Vietnam sukses dan mendapatkan 3 poin tendang terlebih dahulu Kan klub memiliki 7 atau 8 pemain yang bergabung dengan timnas Vietnam, kata Kian Tisuk Saya memiliki tanggung jawab untuk mendukung mereka agar memiliki persiapan terbaik Termasuk pemainnya Ngoyeng Kuan Hai Ujar Kian Tisuk seperti dilansir dari Soha VN Timnas Vietnam sendiri diketahui sudah mengumumkan 33 pemain untung dibawa melawan timnas Indonesia Pelatih timnas Vietnam, Pelipi Tausir sempat khawatir dengan stok penyerang tajam timnas Vietnam Sebelum akhirnya Ngoyeng Kuan mau kembali ke skuad timnas Vietnam Kabar berikutnya, Kian datang soal persatuan sepak bola seluruh Indonesia Yang tengah gencar menutusi pemain keturunan Yang terbaru, kini ada Ragnar, Tom Haye, dan Martin Paes Pertanyaannya, siapakah pemain yang menjadi target pesesi selanjutnya setelah mereka? Tentu ini menarik kita bahas Ya, ketemu pesesi Erick Tohir mengungkapkan Kalau saat ini, ya belum ada rencana lagi untuk menambah amunisi pemain nutusasi Erick Tohir menyampaikan Kalau saat ini, fokus pesesi adalah segera menyelesaikan proses nutusi pemain yang sedang berjalan Tiga pemain teranyal yang proses nutusnya tengah berjalan adalah Ragnar, Tom Haye, dan Martin Paes Untuk Jay Itzes dan Nathan, kemudiannya sudah mengambil sumpah WNI Dan kini berpotensi besar untuk menjalin debutnya di timnas Indonesia Dalam hal ini, masuknya Jay Itzes, Nathan, Tom Haye, dan Ragnar Orat Mangon Membuat timnas Indonesia memiliki 10 pemain nutusi yang disiapkan untuk membela timnas Vietnam Jumlah yang cukup banyak, sehingga kerap mendapatkan serangan dari pihak yang kontra Walaupun di lain sisi, hadirnya pemain nutusi tersebut guna membuat skuad Garuda naik level Berespon hal itu, Erick Tohir mengungkapkan bahwa saat ini PSEC belum berencana menambah pemain nutusasi Ditegaskan olehnya, fokus saat ini adalah menyelesaikan proses nutusi yang sedang berjalan Erick menyampaikan akan melihat komposisi skuad yang ada saat ini dengan hadirnya nama-nama baru Oleh karena itu, dia tidak ingin terburu-buru untuk melakukan nutusasi pemain lagi Dikabarkan, PSEC terus mengupayakan Tom Haye dan Ragnar Orat Mangon bisa segera memperkuat timnas Indonesia Dimana kodanya didatalkan mengambil sumpah menjadi WNI pekan depan Ya, Tom Haye dan Ragnar Orat Mangon sebenarnya sudah datang ke Indonesia pada Senin 11 Maret 2024 kemarin Namun mereka akhirnya pulang kembali ke Belanda karena kabarnya belum mendapatkan tanda tangan dari ketua DPR RI Puan Maharani dalam proses nutusasinya Ketua PSSI Erick Tohir pun menyebut bahwa hal itu terjadi karena masalah jadwal libur Akan tetapi, kemarin ketua DPR RI Puan Maharani sudah membubuhkan tanda tangannya untuk melanjutkan proses nutusi Tom Haye, Ragnar, dan Martin Baez Dengan begitu, berarti Tom Haye dan Ragnar Orat Mangon tinggal menunggu keputusan presiden dan pengambilan sumpah setia Agar sang pemain sah menjadi WNI Saat proses itu selesai, mereka berdua masih akan mengurus perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI Semoga 1-2 hari ini, Pak Presiden bisa mengeluarkan suratnya dan minggu depan kembali diangkat sumpah untuk Tom Haye dan Ragnar Kalau natan prosesnya sudah, kemarin memang datang hanya mengangkat sumpah tutur Erick Tohir Bila menanggapi hal tersebut, sumpah WNI Tom Haye dan Ragnar Orat Mangon diprediksi bisa dilaksanakan tepat pada tanggal 19 atau 20 Maret 2024 mendatang Dimana hal itu bila menghitung dari satu pekan yang telah diperkirakan oleh ketua PSSI Erick Tohir itu sendiri Ya, dalam hal ini semoga saja dengan usaha maksimal yang sudah dilakukan Semoga Tom Haye dan Ragnar dapat kesempatan debut kontra Timnas Vietnam nanti Timnas Indonesia dipastikan tidak bisa diperkuat sang Kapten Asnawi Mangkualam dalam duel pertama melawan Timnas Vietnam Pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Ya, Asnawi Mangkualam tidak bisa bermain untuk Timnas Indonesia dalam pertemuan pertama kontra Timnas Vietnam Dikarenakan akumulasi kartu kuning Back berusia 24 tahun itu mendapatkan ketika melawan Timnas Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Dan saat melawan Timnas Australia di Piala Asia 2023 Asnawi Mangkualam tidak bisa bermain karena akumulasi kartu Ujar Ketua Mum PCSI Erick Tohir pada Kamis 14 Maret 2024 Dengan absennya sosok Kapten seperti Asnawi Mangkualam Tentu Kot Sintayong harus memutar otak untuk menjadi sosok sebagai penggantinya Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar Tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini Jangan lupa dukung terus Tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga Terima kasih kerana menonton!